Di dalam istana, suara yang menindas dan rintihan yang menusuk tulang berangsur-angsur menghilang. Segera setelah itu, cahaya putih meluap dari tempat tidur besar di tengah dan menghilang kekejauhan. Kemudian, ada keheningan yang mematikan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya ada gerakan di tempat tidur. Jangan serakah, cepat dan berlatih. Suara teguran Ling King Yu keluar. Su Yun secara alami tidak akan mengecewakan harapan Ling King Yu. Dia telah mendedikasikan dirinya untuk membantu Su Yun mendapatkan teknik kultifasi ini. Jika dia secara membabi buta memintanya dan membuang waktunya, dia akan mengecewakan Ling King Yu. Keduanya telah sepenuhnya menyatukan pikiran mereka dan telah mencapai titik di mana Yin dan Yang menyatu. Yin adalah Yang. Mereka segera duduk bersila dan mulai mengedarkan sesuai dengan gambaran seni perwujudan Yin Yang. Lingkaran energi mental mulai beriak bola balik di sekitar tubuh Su Yun. Selain itu, ada juga energi misterius yang muncul secara misterius di dalam pikirannya. Mereka diam-diam bercampur, menyebabkan pikirannya menjadi lebih stabil dan kuat. Meski dia tidak tahu kapan energi ini muncul, Su Yun tahu bahwa itu adalah energi dari kotak harta karun. Tubuh Ling King Yu perlahan meredup, bersama dengan tempat tidur di bawahnya dan istana indah di sekelilingnya. Semuanya seperti asap, menghilang ke udara tipis. Su Yun diam-diam mengerti, roh seseorang sebenarnya adalah jiwa seseorang. Seseorang yang kehilangan semangatnya hanyalah mayat berjalan. Dan wilayah yang dihasilkan oleh roh adalah wilayah yang hanya dimiliki oleh jiwa seseorang. Orang-orang selalu mengandalkan tubuh fisik mereka dalam pertempuran, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan roh bahkan lebih kuat. Itu adalah kekuatan yang datang dari lubuk jiwa, kekuatan yang paling esensial. Ilusi hanyalah bagian dari kekuatan roh, dan ketika kekuatan roh seseorang meledak, kehancuran yang ditimbulkannya akan jauh melebihi kekuatan yang dihasilkan oleh tubuh fisik. Su Yun perlahan memahami dunia spiritual imaginernya sendiri. 300 kata dari seni manifestasi Yin yang tampaknya menjadi primer, membawanya ke dunia yang luas dan mistis. Ling King Yu meringkuk tubuhnya dan diam-diam menatap pria yang duduk bersila di depannya. Wajahnya yang cantik terkadang memerah dan malu, dan terkadang kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Perlahan-lahan, energi kotak harta karun melemah. Karakter cahaya di sekelilingnya juga perlahan meredup, kehilangan sebagian besar kilaunya. Sudah waktunya, Ling King Yu mengangkat matanya dan menatap orang di depannya. Ketika kata-kata seni manifestasi Yin yang benar-benar menghilang, Su Yun membuka matanya. Kotak harta karun yang berisi teknik tersebut telah berubah menjadi tumpukan debu kecil. Bagaimana perasaanmu? Ling King Yu bertanya. Su Yun tidak bisa menahan tawa, apa maksudmu? Wajah Ling King Yu yang baru pulih sedikit, langsung memerah lagi. Itu semua palsu, kamu. Lebih baik kamu lupakan saja. Ini akan sulit. Kamu, bagaimana kamu bisa menghadapi King Er? Ling King Yu cemas. Mendengar itu, Su Yun tidak berani tertawa terlalu banyak, dan langsung berkata, Baiklah, baiklah, aku akan lupa, aku akan lupa, aku pasti akan melupakan semuanya. Huh, Ling King Yu memiringkan kepalanya ke samping. Pada saat itu, dia bertingkah seperti gadis kecil. Baiklah, King Yu, jangan marah. Apapun yang terjadi, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Hentikan, lagi pula kau berhutang padaku. Kau harus membayarku kembali di masa depan. Aku akan membayarmu kembali. Aku hanya takut, aku tidak akan bisa membayarmu kembali. Dia berkata dengan lembut, suaranya mengungkapkan rasa kerumitan yang kuat. Ling King Yu terkejut sesaat, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tutup mulut. Dia berdiri, melihat sekeliling, dan pandangannya tertuju pada kotak harta karun lainnya di dalam tas hundred treasures. Apakah kamu sudah menguasai seni manifestasi Yin Yang? Tidak buruk untuk mengatakan bahwa aku sudah menguasainya. Apa maksudmu? Sebenarnya, tegasnya, teknik yang mendalam ini tidak bisa disebut teknik. Ini sebenarnya hanya metode kultivasi mental yang membimbing, dan tujuan utamanya adalah untuk memandu potensi kekuatan spiritual dalam tubuh manusia. Yang disebut Yin Dan yang manifestasi hanyalah kombinasi dari tubuh fisik dan jiwa, dan manifestasi Yin Dan yang adalah evolusi dari semua jenis teknik. Su Yun tertawa. Ling King Yu mendengarkan sebentar, terlihat bingung, tapi dia jelas tidak berencana untuk bertanya lebih jauh, karena dia tidak tertarik dengan mantra ini. Apakah kamu ingin membuka kotak lain? Dia bertanya. Tidak dibutuhkan. Su Yun menggelengkan kepalanya, tidak ada cukup waktu. Terlebih lagi, jika kotak lain juga merupakan teknik mendalam seperti ini, lalu bagaimana saya bisa mempelajarinya? Harta karun ini bersamaku, dan mereka tidak bisa lari. Saya akan membawa mereka di masa depan. Itu benar. Ling King Yu menganggupkan kepalanya, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Su Yun, bukankah kamu akan pergi ke dunia pedang untuk mengambil pedang baru-baru ini? Tidak banyak pedang, asalkan cukup. Itu benar, tapi kamu tidak harus mengambilnya. Dua gerakanmu sebelumnya telah menyebabkan banyak perubahan di dunia pedang, belum lagi mendapatkan pedang, akan lebih baik jika kamu bahkan tidak menggunakan pedang. Yang telah kamu taklukkan di dunia pedang, dan biarkan mereka semua tetap berada di sarung pedang. Maksudmu, pedang tak berbahaya, Su Yun mengerutkan kening. Pedang kematian adalah pedang yang sangat istimewa. Jangan memakainya lagi di tubuhmu. Simpan di sarung pedang, kata Ling King Yu. Su Yun menganggupkan kepalanya, dia mengerti apa yang dimaksud Ling King Yu, mungkin ketika dia bertarung melawan sekte tertinggi dan menggunakan pedang jahat. Segel pada pedang jahat di dunia pedang telah mengendur, apakah itu pedang darah Scarlet Mystic abadi, Tribulation Fire Sword atau Desolator Sword? Pada akhirnya, mereka semua hanyalah pedang dewa yang menyegel pedang jahat itu. Saya mendapatkannya. Su Yun menganggupkan kepalanya, selama periode waktu ini, untuk sementara aku akan menggunakan pedang bintang teratai sebagai seni bela diri. Saat segel pada pedang jahat sembuh lagi, aku akan mengambilnya. Bukannya kamu tidak bisa menggunakannya sama sekali, tapi kamu harus tetap menggunakannya saat kamu membutuhkannya. Iya. Su Yun berdiri dan menyimpan semua kotak harta karun di sekelilingnya. Kamu sedang apa sekarang? Tentu saja aku akan terus mencari harta karun dari ahli tertinggi. Tidak banyak waktu tersisa, dan saya tidak tahu kapan sekte pencarian abadi akan datang. Kata Su Yun. Ling King Yu terdiam sesaat, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung terbang ke sarung pedang, berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke dalam sarung pedang. Su Yun awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Meskipun itu hanya dalam pikirannya dan tidak bisa dianggap serius, dia tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Meskipun Ling King Yu telah melihat banyak hal, dia tetap seorang wanita, dan tidak bisa melepaskannya. Dia membawa pedang bintang teratai dan berjalan menuju patung iblis besar berikutnya. Pedang bintang teratai memiliki sebagian dari teknik ilusi, jadi ini saat yang tepat untuk mencoba seni manifestasi Yin Yang. Sekarang kekuatan mental Su Yun juga telah meningkat, tubuh fisiknya tidak terkalahkan, jika kekuatan mentalnya bisa naik, itu pasti akan menjadi lompatan kualitatif untuk kekuatannya. Ah, kamu di sini. Saat mereka mendekati patung ketiga, suara merdu perempuan keluar dari patung tersebut. Su Yun mendongak, matanya sedikit membeku. Dia adalah penggarap iblis wanita yang tinggi dan ramping, dia mengenakan pakaian kulit, pinggangnya dipenuhi dengan lonceng, rambutnya yang panjang digulung, penampilannya heroik, ekspresinya tajam, dia tidak memiliki senjata, tetapi pada bahunya adalah patung elang, elang itu sedang menginjak bahunya, mata elangnya yang tajam menatapnya. Dia tidak memiliki tas luar angkasa di pinggangnya, juga tidak memiliki cincin penyimpanan di jarinya. Melihat itu, Su Yun tertarik, apa yang bisa diberikan iblis hebat ini kepadaku? Agar kamu bisa sampai di sini, itu berarti kamu telah lulus ujian dari dua raja. Lumayan, raja iblis yang baru, bahkan jika kamu kalah dariku, itu tidak akan menjadi hal yang memalukan, karena apa yang kita diharapkan adalah raja iblis akan dapat memperoleh warisan dari beberapa setan besar setelah memasuki makam kuno. Anda telah mendapatkan dua dari mereka, jadi wajar bagi Anda untuk kalah dari yang ketiga. Patung itu berbicara lagi. Masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Semuanya harus dicoba sebelum kita tahu. Senior, kita bisa mulai. Su Yun mengangkat pedang bintang teratai di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Su Yun bukan tandingannya, dan kalah dari senior, maka dia hanya bisa menyalahkan Su Yun karena tidak cukup terampil. Raja iblis yang baru terlalu tidak sabar. Kamu telah bertarung dua kali sebelumnya, apakah kamu tidak perlu melambat? Cemas. Sekte iblis yang sebenarnya bahkan lebih cemas dariku sekarang. Su Yun berpikir, tapi tidak mengatakan apapun. Patung itu tidak lagi menyanyiakan nafasnya, dan langsung berkata dengan suara rendah, karena kamu sangat ingin menerima ujian, maka aku akan memuaskanmu, Raja iblis yang baru, selama kamu bisa lulus ujianku, aku akan memberimu Demon Spirit Eagle saya. Demon Eagle ini adalah peralatan boneka super yang telah saya habiskan seumur hidup saya untuk memadat. Potensinya tidak terbatas, dan saat ini, saya hanya memberinya kekuatan dari Spirit Sagit tahap pertama, dan apa yang Anda butuhkan lakukan adalah mengalahkannya. Menaklukkannya? Dapatkah Anda melakukannya? Spirit mendalam, Su Chi. Su Yun menghirup udara dingin. Jika kamu takut, masih belum terlambat untuk menyerah sekarang. Kata patung itu. Aku hanya menghela nafas, aku tidak bilang aku takut. Su Yun sadar kembali, dan tertawa, sampai sekarang, aku belum bertarung dengan baik dengan keberadaan Spirit Sagit, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menang, tapi bagaimanapun juga, aku akan melakukan yang terbaik. Jika itu masalahnya, maka tentu saja itu yang terbaik. Patung itu mengangguk, dan kemudian, tubuh batu hitam pekatnya mulai memancarkan kisetan dalam jumlah besar. Ki Iblis merangkak keluar dari tubuh batu seperti ular, menyebar ke segala arah, dan akhirnya melilit elang yang berdiri di bahu patung. Elang itu awalnya berwarna putih ke abu-abuan, tetapi setelah terjerat oleh Ki Iblis, ia langsung menjadi hitam pekat. Namun, sepasang mata elangnya sudah sangat merah, membuatnya terlihat sangat berhati-hati. Elang telah diaktifkan. Su Yun mengencangkan matanya. Tundukkan dia. Tiga kata sederhana keluar dari patung itu. Tiga kata ini seperti perintah yang tidak bisa dilanggar. Ketika Raja Wali mendengar ini, ia segera bergerak. Gelap. Teriakan nyaring elang bergema di udara. Elang mengangkat kepalanya, menatap Su Yun sejenak, lalu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu sebelumnya meringkuk, dan Su Yun tidak tahu seberapa besar itu. Ketika melebarkan sayapnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ukuran sayap elang telah melampaui ukuran sayap harimau Iblis dewasa. Apa yang membuat kulit kepala orang mati rasa adalah ada banyak wajah bengkok di bagian dalam sayapnya. 857 Elang melebarkan sayapnya dengan anggun, tetapi wajah Iblis yang menakutkan di bagian dalam sayap hanya membuat orang bergidik. Namun, Demon Eagle mengepakkan sayapnya yang besar ke arah Su Yun, dan wajah Iblis yang menakutkan di dalam sayap itu segera keluar, menggigit ke arah Su Yun. Sebanyak lebih dari seribu wajah Iblis, menakutkan tak tertandingi, dengan teriakan sedih, mereka langsung menerkam ke arah wajah Su Yun. Dia dengan cepat bergerak untuk menghindari wajah Iblis ini. Awalnya, dia ingin menggunakan seni manifestasi Yin yang untuk melihat kekuatan teknik ini, tapi kali ini, dia menghadapi boneka mekanik. Ilusi tidak berguna melawannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Meskipun ada banyak wajah Iblis, mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Su Yun, dan dengan mudah dilakukan olehnya. Su Yun membawa pedang bintang teratai dan dengan cepat bola balik, melompati wajah Iblis dan menerkam ke arah elang Iblis di belakangnya. Tanpa diduga, bayangan Iblis mengepakkan sayapnya lagi, dan wajah Iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian dalam sayapnya. Asteris menabrak. Ah! Wajah Iblis mengeluarkan raungan memekakan telinga yang membuat jiwa seseorang bergetar. Su Yun diam-diam mendesak pedang bintang teratai, dan cahaya putih berdesir di sekujur tubuhnya. Saat ini, kekuatan mentalnya tidak lemah. Meskipun dia tidak sepenuhnya kebal terhadap jeritan yang menusuk telinga ini, dia tidak akan terlalu terpengaruh. Dia mengaktifkan Imperial Battle Robe, melepaskan kekuatan sucinya, dan langsung bergegas menuju elang Iblis dengan wajah Iblis. Ketika wajah Iblis mendekati Su Yun, itu sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatan suci dan menghilang. Oh! Ini adalah objek ilahi. Patung Iblis hebat di belakangnya menjerit kaget. Tapi saat ini, Su Yun sudah dekat dengan Raja Iblis, pedang bintang teratai seputih salju itu seperti sambaran petir yang menembus malam, langsung menebas ke arah kepala Raja Wali. Ini adalah boneka dengan kekuatan spirit sage, tidak bisa diremehkan. Ketak. Saat pedang bintang teratai hendak menyerang, suara aneh tiba-tiba keluar. Su Yun terkejut, dia melihat ke atas dan melihat bahwa paruh Raja Wali Iblis telah dengan akurat menggigit bilah pedang bintang teratai. Kecepatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Retakan. Demon Eagle mengangkat kepalanya dan dengan paksa merebut pedang bintang teratai dari tangan Su Yun, dan langsung memegangnya di mulutnya. Ledakan kekerasan yang tiba-tiba ini membuat Su Yun lengah. Teman baik, kamu benar-benar berani mencuri pedangku. Su Yun diam-diam mendengus, kecepatannya sekali lagi meledak, ingin merebut pedang bintang teratai. Namun, Demon Eagle mengayunkan kepalanya dengan keras, memegang pedang di mulutnya, terus menebas Su Yun. Itu mengayunkan lehernya dengan sangat baik, dan pedang bintang teratai seputih salju tampaknya hidup kembali, terus bergoyang di depan Su Yun, itu sangat aneh. Orang ini benar-benar tahu jurus pedang. Kecepatan Demon Eagle tidak terlalu cepat, tapi kekuatannya mencengangkan, menyebabkan udara bergemuruh. Bahkan jika pedang itu tidak bisa menyentuh Su Yun, kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh pedang itu sudah cukup untuk memaksanya mundur. Jelas bahwa dia bukan tandingannya dalam konfrontasi langsung, jadi dia hanya bisa mengandalkan pedang hitam. Su Yun diam-diam berpikir, dia segera mengeluarkan pedang panjang hitam pekat itu, dengan menggoyangkan lengannya, dia mengayunkannya ribuan kali, kekuatannya langsung terakumulasi ke puncak, lebih dari dua ribu kali. Dia menata pedang bintang teratai yang terbang ke arahnya dan mengayunkan pedangnya. Sial! Bilah dan pedang berbenturan, menghancurkan kehampaan. Kekuatan mengerikan meledak, menyebabkan tanah retak. Lengan Su Yun bergetar, tetapi Demon Eagle juga tidak enak badan, paru bengkok sedikit mengendur, Su Yun segera mengambil kesempatan dan mengaktifkan seni pedang tanpa batas, dengan suara, So, pedang bintang teratai terbang keluar dari paru elang, berputar di udara, dan menusuk ke arah Demon Eagle. Gelap! Demon Eagle mengeluarkan suara saat sayapnya menembus, menyebabkan sejumlah besar bulu hitam rontok. Kesempatan bagus! Su Yun mengambil beberapa langkah ke depan dan menebas dengan gila-gilaan dengan pedang hitamnya. Kecepatannya sangat cepat, dan ada ribuan gambar pedang yang berubah menjadi mulut besar yang menelan Demon Eagle. Namun, pada saat ini, Demon Eagle tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran gunung kecil. Dentang! 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 Berserglet menyerang tubuh Demon Eagle dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi tubuh raksasa Demon Eagle tampaknya terbuat dari tembaga dan besi, tidak dapat bergerak sama sekali. Sekarang, Demon Eagle ini akan bertarung dengan baik denganmu. Patung iblis besar mengeluarkan suara jagoan. Saat itu, kepala Demon Eagle menabrak Suyun dengan keras, paru elang terbalik menusuk ke arah kepalanya. Suyun segera mengelak. Dong! Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Tempat di mana Suyun berdiri langsung diledakkan oleh poke Demon Eagle, dan celah kecil muncul. Ini hanyalah kekuatan kasar dari Demon Eagle. Jika itu membawa Ki yang dalam dengan serangan ini, makam kuno ini akan hancur. Wajah Suyun sedikit berubah. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Demon Eagle untuk menampilkan kekuatan dari spirit sage. Melihat Suyun menghindari serangannya lagi, Demon Eagle tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Itu membuka sayap raksasanya dan mulai mengepakannya dengan gila-gilaan ke arah Suyun. Sayap menyapuki setan yang menakutkan dan langsung bertiup ke arahnya. Ki iblis ini seperti banyak lengan yang kuat dan kuat, merobek tubuhnya dengan keras. Tidak hanya menghentikan Suyun di jalurnya, itu juga menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan perlindungan imperial battle robe, ditambah dengan serangkaian pertemuan kebetulan, seberapa kuat tubuh fisik Suyun saat ini. Namun, angin iblis ini membuatnya merasa sakit, seolah-olah bahkan imperial battle robe tidak dapat sepenuhnya mengisolasi kekuatan aneh ini. Hah! Patung iblis hebat mengeluarkan ekspresi terkejut, aku tidak menyangka kamu bisa melawan angin yang merusak ini secara langsung. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit untuk ditahan oleh spirit sage. Angin kehancuran. Suyun secara alami tidak tahu apa itu, tetapi mendengar kata-kata iblis besar, dia diam-diam terkejut, dia tidak menyangka kekuatan angin begitu mencengangkan. Demon Eagle memiliki kulit tembaga dan tulang besi, sulit untuk melukainya sedikitpun. Saat ini, bisa dikatakan tak terkalahkan, bagaimana dia harus menyerang. Tunggu! Sinar cahaya tiba-tiba melintas di benak Suyun. Dia sepertinya telah melakukan kesalahan sejak awal. Demon Eagle ini sepertinya tidak dikendalikan oleh Great Demonic Statue. Biasanya, boneka mekanik akan dikendalikan oleh manusia, kecuali boneka mekanik dengan kecerdasan, seperti raksasa tulang iblis. Keberadaan di level Demon Eagle pasti sudah memiliki pemikirannya sendiri, belum lagi yang ada di sini hanyalah patung Great Demon dan sedikit kesadaran yang ditinggalkan oleh Great Demon. Bukan dia yang awalnya ada di sini, jadi akan sulit baginya untuk mengendalikan boneka yang begitu kuat. Oleh karena itu, gaya bertarung dan tindakan Demon Eagle semuanya didasarkan pada pemikirannya sendiri. Jika itu masalahnya, seni manifestasi Yin yang pasti bisa digunakan. Memikirkannya, Su Yun menenangkan dirinya, tatapannya dengan cepat menyapu patung setan besar, dan kemudian dia mundur beberapa langkah, berdiri di tempat yang sangat jauh, menjauhkan diri dari Raja Iblis. Su Yun berhenti di jalurnya, angin kehancuran tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi Raja Iblis secara alami mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya yang besar perlahan naik ke udara. Itu sekitar 7 hingga 8 meter di atas tanah, dan kemudian terbang menuju Su Yun. Dari jauh, itu tampak seperti sebuah gunung besar yang menjulang ke langit dan terbang ke arahnya. Su Yun melangkah maju, memegang pedang hitam di satu tangan, dia mengangkat yang lain, dan pedang bintang teratai terbang mendekat, satu hitam dan satu putih, satu pedang dan satu pedang menghadap Raja Iblis Raksasa yang masuk, dia menutupnya. Mata, dan tubuhnya melepaskan gelombang energi mental yang menyebar ke segala arah, menyebar jauh dan luas, tetapi dengan sangat cepat, gelombang itu menghilang. Hem. Kesadaran Iblis besar di dalam patung itu sepertinya merasakan sesuatu. Namun, Demon Eagle berteriak keras dan mendekati Su Yun. Dua sambaran petir berwarna merah darah keluar dari matanya dan menyerang ke arahnya. Kedua sambaran petir ini begitu ganas sehingga seolah ingin merobek kehampaan dan menghancurkan bumi. Dari jauh, mereka tampak seperti dua naga berwarna merah darah. Dentang. Sama seperti petir terbang keluar, itu dicegat dengan paksa oleh sesuatu di udara dan segera menghilang. Di sisi lain, Su Yun masih berdiri di posisi semula tanpa bergerak sedikitpun. Demon Eagle sangat marah, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan tidak melihat Su Yun bergerak. Apakah pihak lain mengandalkan kecepatan? Namun, bahkan jika itu adalah kecepatan, itu seharusnya sudah merasakannya. Namun, di detik berikutnya, kepalanya tiba-tiba terbentur sesuatu. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, dan kepalanya bahkan menabrak tanah di bawah. Itu dalam keadaan menyesal. Kecepatan yang bagus, kekuatan yang bagus, keberadaan pada tahap kedelapan kaisar roh sebenarnya memiliki metode seperti itu. Kuat, seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Sekte Iblisku. The Great Demon memuji. Jelas, dia telah menangkap tindakan Su Yun. Tapi Su Yun tidak tergerak. Dia sekarang benar-benar fokus pada satu hal. Itulah cara mengalahkan boneka mekanik di depannya yang memiliki keberadaan level Spirit Sage. Setelah menderita kerugian seperti itu, Demon Eagle sangat marah. Sepasang mata elangnya berubah menjadi merah darah, ia mengangkat sayapnya tinggi-tinggi, dan dengan kepakan, bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sayapnya. Bulu-bulu ini sepertinya telah mengunci misil pelacak Su Yun, dan terbang ke arahnya. Namun, Su Yun, yang berdiri di sana memegang pedang dan pedangnya, masih tidak bergerak, membiarkan bulu-bulu itu menyerangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu-bulu menakutkan menyerang, langsung menenggelamkan posisi Su Yun. Ledakan yang mengejutkan terdengar tanpa henti, dan riak yang merusak menyebar ke seluruh makam kuno. Demon Eagle membuka matanya yang berdarah dan menatap ke sisi lain. Tetapi pada saat ini, kepalanya tiba-tiba mengalami pukulan berat lainnya, dan seluruh kepalanya sekali lagi dibenturkan ke tanah. Dong! Makam kuno itu bergetar. Wajah Raja Iblis tertutup tanah, dan keadaannya bahkan lebih menyedihkan. Puluhan ribu-bulu di sisi lain telah tersebar, dan apa yang tercermin dalam pandangannya adalah tanah yang berantakan, dan Su Yun, yang benar-benar baik-baik saja dan tidak terluka. Serangan mengerikan seperti itu sebenarnya tidak dapat membahayakan dirinya. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa Demon Eagle ini saat ini memiliki kekuatan dari spirit sage. Demon Eagle berdiri dan mengeluarkan teriakan bernada tinggi. Su Yun tidak bisa mengerti apa artinya. Mungkin itu marah? Lagi pula, itu telah dipukul di kepala oleh Su Yun dua kali. Bagaimana bisa keberadaan yang begitu sombong menahannya? Namun, tebakan Su Yun salah. Demon Eagle mengepakkan sayapnya, dan kemudian tubuhnya yang besar perlahan menyusut, akhirnya kembali ke ukuran sebelumnya. Itu terbang mundur dan mendarat di bahu patung setan besar. Pada saat yang sama, patung setan besar berbicara. Baiklah, Raja Iblis yang baru, kamu menang. Mendengar itu, Su Yun langsung tercengang. Ia memenangkan. 858. Kenapa kamu menyerah? Su Yun menarik kembali gelombang pikirannya, memegang pedang dan pedangnya, dia bertanya dengan bingung. Sageroh seharusnya tidak hanya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Spirit sage secara alami memiliki lebih dari ini, tetapi kamu telah memahami kelemahan Demon Eagle ini. Jika kamu terus bertarung, Demon Eagle masih tidak akan bisa lolos dari kekalahan, jadi kamu telah menang. Sebuah suara datang dari patung Iblis besar. Mereka yang memiliki yin kuat dilawan oleh yang, dan mereka yang memiliki api kuat dilawan oleh air. Mereka yang bertubuh kuat cenderung memiliki pikiran yang lebih lemah. Ketika saya menyadari bahwa Raja Wali Iblis ini memiliki kecerdasan, saya sudah tahu bagaimana menghadapinya. Namun, memahami kelemahannya bukan berarti aku bisa mengalahkan lawanku. Dalam pertarungan yang sebenarnya, ini adalah ujian bagi kesadaran dan kinerja kedua belah pihak. Sayang jika menyerah begitu saja. Namun, hasil tidak lagi penting. Yang penting adalah prosesnya. Patung Iblis hebat tertawa, kamu memiliki objek ilahi untuk melindungimu. Tubuh fisikmu tidak terkalahkan, tetapi kamu berbeda dari Raja Iblis ini. Itu diciptakan olehku. Aku tahu seberapa kuat tubuh fisiknya. Itu karena harta ajaib bahwa tubuh fisik Anda sangat kuat. Anda dapat memolah roh Anda, dan meningkatkan kekuatan roh Anda. Tetapi tidak bisa, Anda telah memperoleh warisan dari seni manis festasi yin yang setan besar. Metode penanaman mental ini adalah metode kultivasi mental bela diri pamungkas, yang diciptakan oleh pemahaman seumur hidup ilusion Great Sein. Itu bukan metode kultivasi mental yang mendalam, tetapi itu adalah metode kultivasi mental yang mencakup segalanya. Anda hanya memasuki ambang 300 kata warisan. Saya harap Anda dapat lebih berkultivasi di masa depan. Tentu saja, bahkan jika Anda memasuki ambang batas, mengalahkan Demon Eagle ini yang hanya berada di level Spirit Sage masih merupakan tugas yang mudah. Elang Iblis tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Omong-omong, Su Yun masih harus berterima kasih kepada senior atas pengakuannya. Su Yun menangkupkan tinjunya. Jika Demon Eagle melepaskan kekuatan penuhnya, Su Yun tidak akan begitu santai. Semuanya diperoleh melalui kerja kerasmu sendiri. Tidak perlu mengatakan bahwa aku menyerah. Saat patung Iblis besar berbicara, bola kisetan hitam pekat sekali lagi mengalir keluar dari tubuhnya. Ki Iblis ini perlahan berkumpul di depannya, dan akhirnya memadat menjadi cincin hitam. Cincin itu bergoyang dan melayang di depan Su Yun. Su Yun menangkapnya. Ini. Ini jejak. Kamu bisa menghancurkannya. Jejak. Hanya dengan itu kamu bisa mengendalikan Demon Eagle. Jadi begitu. Su Yun menganggup dan menghancurkan cincin itu. Menabrak. Cincin itu pecah menjadi bola dan berubah menjadi lingkaran asap hitam, melingkari bagian tengah jari telunjuk Su Yun, lalu perlahan meresap ke dalam. Tidak lama kemudian, itu berubah menjadi jejak cincin. Gelap. Sosok Iblis itu mengeluarkan teriakan keras dan jelas, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Su Yun. Su Yun memperhatikan dengan tenang. Saat ini, Mata Demon Eagle sedang menatapnya, dan ada sedikit keintiman di dalamnya. Itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Su Yun dengan kecepatan sedang. Kesuraman. Itu menggeram beberapa kali dan menggosokkan kepalanya ke wajah Su Yun. Seperti yang bisa kamu lihat, ini bukan boneka mekanik biasa. Aku memurnikannya menggunakan jiwa elang transformasi sembilan yang mati. Ia memiliki semangat, dan jika kamu bekerja dengan baik dengannya, kamu akan dapat menampilkan hasil yang tidak terduga. Saat patung Iblis besar berbicara, tubuh batunya mulai membusuk, seperti patung-patung sebelumnya. Tapi kamu harus ingat, Raja Iblis, jika suatu hari kamu ingin meninggalkan sekte Iblis sejati dan menuju ke tempat yang lebih tinggi dan lebih kuat, tolong tinggalkan sesuatu untuk keturunan sekte Iblis. Setelah mengatakan itu, patung itu menjadi benar-benar sunyi dan tidak lagi memancarkan kisetan. Su Yun berdiri di sana sebentar, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan serius. Demon Eagle terbang ke udara, mengitari patung untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba bergegas menuju Su Yun. Jagoan Saat mendekati jari Su Yun, Demon Eagle berubah menjadi sinar cahaya hitam dan memasuki cincin di jarinya, menghilang tanpa jejak. Su Yun menggerakkan jarinya, meskipun dia tidak bisa melihat Demon Eagle, dia bisa merasakan keberadaannya dari jejak di jarinya. Sepertinya agak menyedihkan, mungkin pemisahan dari Great Demon membuatnya terasa bertentangan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan terus berjalan menuju Great Demon berikutnya. Dentang. Pintu sel yang dingin didorong terbuka. Sun Xiangyan berjalan sendirian ke dalam sel yang gelap dan lembab. Di dinding dan kandang, ada segel pesona yang membatasi para tahanan. Segel ini secara pribadi dipasang oleh ahli tertinggi kerajaan Si Yue. Mereka sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Di kedalaman penjara, ada sel yang agak rapi. Di pintu masuk sel berdiri dua tentara wanita yang mengenakan baju besi. Ketika prajurit wanita itu melihat Sun Xiangyan berjalan mendekat, dia langsung membungkuk. Salam, putri. Iya. Sun Xiangyan mengangguk, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan lembut, kalian bisa pergi dulu. Ini. Kedua tentara wanita itu memandangi orang-orang di dalam sel dengan susah payah. Apa itu? Anda bahkan berani melanggar perintah sang putri. Wajah Sun Xiangyan tiba-tiba menjadi gelap, cepat pergi. Bagaimana mungkin kedua prajurit wanita itu berani melanggar perintah sang putri? Melihat sang putri marah, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan berteriak sebelum mundur. Setelah mereka berdua pergi, Sun Xiangyan segera membuka sel dan masuk. Saat ini, dua wanita sedang meringkuk bersama di dalam sel. Satu besar dan satu kecil, itu adalah Sukinger dan Sangguan Mei Yang. Pada saat ini, Sangguan Mei yang memeluk Sukinger seperti seorang ibu yang memeluk seorang anak, terus-menerus menghiburnya, sementara Sukinger meringkuk dalam pelukan Sangguan Mei yang seperti kucing, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Saudari muda, apakah kamu baik-baik saja? Sun Xiangyan dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Kakak senior, kamu di sini. Sangguan Mei yang menggelengkan kepalanya dengan ringan, jangan khawatir, meskipun kami dikurung di sini, mereka tidak melakukan apapun pada kami. Saudari muda, jangan khawatir. Aku akan membawamu keluar dari sini secepat mungkin. Wajah Sun Xiangyan dipenuhi dengan rasa bersalah, ini semua salahku, aku tidak menangani masalah ini dengan benar, menyebabkan kalian semua menderita. Aku telah mengirim orang ke Istana Abadi Awan Suci untuk memberitahu guru tentang masalah ini, aku percaya bahwa guru pasti akan membantu saya. Kakak senior, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pertempuran keluarga kerajaan seperti ini, siapa yang bisa berbuat apa-apa? Di sisi lain, Kinger menderita kali ini. Dia telah memperoleh warisan dari leluhur kerajaan abadi Ziyue dan kultifasinya telah meningkat secara eksplosif, tetapi temperamennya tidak dapat mengimbangi. Dia masih tenggelam dalam dunia kultifasi yang besar dan tidak dapat melepaskan diri. Saya harus memikirkan cara agar Kinger kembali normal. Sangguan Mei yang menghela nafas dan berkata dengan lembut. Mendengar itu, Sun Xiangyan mengerutkan kening. Dia berjalan mendekat dan berjongkok, mengulurkan tangannya untuk membelai kulit putih Su Kinger yang gemetar dan lembut. Rasa dingin datang dari kulit yang seolah-olah bisa dipatahkan oleh angin. Namun, selain kedinginan ini, ada juga kekuatan aneh. Sun Xiangyan tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi dia bisa merasakan bahwa seluruh tubuh Su Kinger saat ini dipenuhi dengan kekuatan ini, dan seluruh tubuhnya sepertinya terendam. Kakak senior, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Saat itu, Sangguan Mei yang angkat bicara lagi. Saudari junior, katakan saja. Sun Xiangyan mengangguk. Iya. Sangguan Mei yang ragu sejenak, lalu berkata, kakak senior, sebenarnya, situasi Kinger saat ini tidak optimis. Tidak optimis. Apa maksudmu? Apakah itu mengacu pada Kinger sendiri? Sun Xiangyan merasa ada yang tidak beres. Kakak senior, energi dalam tubuh Kinger terlalu besar, dia saat ini mengandalkan keinginannya sendiri untuk menekannya, tetapi dari apa yang bisa saya lihat, dia mungkin tidak dapat bertahan lama, jika dia tidak mengambilnya. Pil yang menstabilkan pikirannya dan memperkuat esens Kinya, lalu, dia mungkin kehilangan kendali. Lepas kendali, ekspresi Sun Xiangyan berubah. Kekuatan dalam tubuhnya akan keluar, dan kesadarannya akan tenggelam. Suara Sangguan Mei yang agak suram. Kesadaran tenggelam, apa yang akan terjadi? Jika kesadarannya terendam, dia akan kehilangan kesadarannya. Dia akan sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan ini, karena terlalu banyak kekuatan di tubuhnya. Dia sangat ingin melampiaskannya, yang berarti, dia akan menghancurkannya. Sangguan Mei yang berkata dengan suara rendah, meskipun kerajaan Si Yue adalah kekuatan kultifator roh yang kuat, dibandingkan dengan Kinger saat ini, itu masih terlalu lemah. Selain itu, tempat ini berada di pusat kerajaan Si Yue, jadi begitu kesadarannya terendam, saya khawatir lebih dari setengah kerajaan Si Yue akan dihancurkan. Mendengar ini, wajah Sun Xiangyan berubah menjadi putih dan ungu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Situasi Kinger sangat istimewa. Aku rasa aku harus membicarakan ini dengan janda permaisuri. Aku yakin dia akan mengerti dan membantu Kinger melarutkan energi di tubuhnya. Akhirnya, Sun Xiangyan berbicara. Mustahil. Sangguan Mei yang segera berteriak, jika itu masalahnya, maka masalah Kinger sebagai tubuh dewa akan terungkap. Ini hanya akan membawa bencana yang fatal. Tetapi, tubuh dewa bukanlah masalah kecil. Bahkan kerajaan Si Yue tidak dapat menyembunyikan hal seperti itu. Begitu masalah ini terungkap, konsekuensinya akan sangat parah. Saat ini, hanya ada satu cara, dan itu adalah menemukan pil konsolidasi jantung kelas atas dan membiarkan Kinger mengkonsumsinya. Bahkan jika saya tidak dapat menemukan pil konsolidasi jantung kelas atas, tidak masalah jika saya tidak dapat menemukan pil konsolidasi jantung kelas atas, Kinger hanya perlu bertahan sampai ibu saya tiba di sini. Meskipun kultivasi ibu saya tidak kuat, metodenya tidak kecil, dia pasti punya cara. Sangguan Mei yang berkata, mendengar itu, Sun Siang Yan menghela nafas dan mengangguk, saat ini, ini satu-satunya cara, baiklah kalau begitu, jaga Kinger, aku akan mencarinya sekarang. Terima kasih, kakak senior. Tidak perlu mengatakan itu, tunggu aku. Setelah Sun Siang Yan selesai berbicara, dia buru-buru pergi. Sun Siang Yan datang dan pergi dengan cepat, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan masalah apapun, juga tidak dapat mengubah situasi. Sangguan Mei yang masih memeluk Su Kinger dengan lembut saat dia melihat Sun Siang Yan pergi. Melihatnya pergi, dia tidak bisa menahan nafas lega, alisnya yang ramping menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tuan, Tuan. Saat itu, Su Kinger yang berada di pelukannya memanggil dengan lemah. Kinger, bagaimana kabarmu? Sangguan Mei yang buru-buru berkata, Aku, aku baik-baik saja, penjara, di luar penjara, ada seseorang. Su Kinger berjuang untuk mengucapkan kata-kata ini. Suaranya selembut nyamuk, dan hampir tak terdengar. Tetapi dengan mengatakan itu, wajah Sangguan Mei yang berubah, dia dengan cemas melihat keluar sel, hanya untuk melihat bahwa dua tentara wanita yang pergi sebelumnya telah kembali. Orang-orang yang dibicarakan Su Kinger jelas bukan kedua orang ini. Sangguan Mei yang berpikir. 859. Patung keempat penggarap iblis. Ini adalah patung penggarap iblis yang sangat aneh. Patung itu mengenakan jubah besar dan tampak seperti orang tua. Dia tidak memiliki tubuh iblis besar yang tinggi dan kokoh dari sebelumnya, juga tidak memiliki aura yang mencengangkan. Dia hanya memiliki tubuh bungkuk dan wajah tersenyum. Ketika Su Yun mendekati patung itu, ki iblis di sekitar patung itu bocor keluar, dan sebuah suara tua keluar dari dalam. He hei, demon lord yang baru. Anda akhirnya di sini. Orang tua ini sudah lama menunggumu. Su Yun mengukur patung itu, dan menyadari bahwa dia tidak memiliki pedang padanya, dia juga tidak memiliki peralatan boneka, dan tidak tahu metode apa yang dia miliki, jadi dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior salam senior. Kamu anak muda yang mengerti etiket. Lumayan, lumayan. Kesan lelaki tua itu terhadap Su Yun tidak buruk, jadi dia tersenyum dan berkata, Mendekatlah. Su Yun ragu sejenak, lalu maju beberapa langkah. Apakah kamu melihat botol di bawahku? Suara itu datang lagi. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat bahwa di bawah patung itu, ada botol hitam pekat dengan bekas darah di atasnya. Ini. Ini adalah pil yang aku rancang khusus untukmu. Pria tua itu terkekeh dan berkata, Saya tidak pandai dalam hal lain, saya hanya tahu cara memurnikan beberapa pil, tetapi jangan meremehkan pil ini, orang-orang yang datang ke pintu pria tua ini untuk meminta pil seperti karpar menyeberangi sungai, tidak ada habisnya, jika seseorang meminta pil kepada saya, itu akan tergantung pada apakah lelaki tua ini dalam suasana hati yang baik atau tidak. Air. Pil ini secara khusus disempurnakan olehku untuk Raja Iblis yang bersiap untuk memasuki makam kuno. Ini adalah hasil dari pekerjaan hidupku, dan bahan yang digunakan semuanya langka di dunia. Dibandingkan dengan pil ini, hal-hal yang kamu peroleh sebelumnya artinya jika dibandingkan. Apakah dia membual? Siapapun bisa melakukannya. Suyun diam-diam membencinya, tapi tidak membantah. Harta dari sebelumnya semuanya lebih mencengangkan daripada yang terakhir. Bagaimana pil ini bisa dibandingkan dengan mereka? Nada pria tua ini tidak kecil. Begitu dia menyelesaikan ujiannya, dia akan melihat harta macam apa ini. Pil senior sangat kuat, benar-benar membuat seseorang niler. Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan junior untuk mendapatkan pil ini. Suyun bertanya. Tentu saja, kamu hanya harus lulus ujianku. Patung lelaki tua itu terkekeh, tungku yang saya gunakan untuk memurnikan pil disebut Roh Bangau, terbuat dari tulang burung Bangau. Ketika saya memasuki makam kuno ini, saya menghancurkan tungku Roh Bangau, dan jiwa Bangau Spirit ditinggalkan di sini olehku sebagai penjaga bayangan, untuk digunakan sebagai percobaan bagi Raja Iblis nanti. Oh, Anda ingin saya mengalahkan pengawal bayangan juga? Suyun bertanya. Haha, tentu saja tidak. Penjaga bayanganku tidak sekuat penjaga bayangan orang-orang itu. Lagi pula, itu adalah eksistensi yang diciptakan dari Roh Bangau. Tidak pandai bertarung. Apa yang kamu kuasai? Alkimia. Mungkinkah senior itu ingin bersaing denganku dalam alkimia? Suyun curiga. Meskipun dia telah melakukan beberapa penelitian tentang pil, tetapi levelnya masih tidak buruk di benua bela diri langit. Tetapi di dunia bela diri tertinggi, terutama ketika menghadapi Grandmaster Alkimia Sekte Iblis, dia benar-benar menunjukkan kahlian kecilnya di depan seorang ahli. Terima saja. Orang tua itu tidak menjelaskan lebih lanjut dan tertawa. Setelah itu, sejumlah besar kisetan meluap dari tubuhnya, membentuk penjaga bayangan di depannya. Penjaga bayangan ini benar-benar berbeda dari dua penjaga bayangan yang dia lihat sebelumnya. Tubuhnya sangat membengkak, seperti ember besar, dan di atas ember itu ada dua mata berwarna merah darah, menatap lurus ke arah Suyun. Penjaga bayangan yang gemuk dan besar, Suyun secara alami tidak berpikir bahwa akan sulit untuk menghadapinya. Melihat ukurannya, dia tahu bahwa kecepatannya pasti merugikan, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang kelemahan musuh, inilah yang paling disukai orang. Namun, Suyun tidak berani lengah. Karena lelaki tua itu berani membiarkan lelaki ini berurusan dengannya, dia takut lelaki ini benar-benar berbeda dari yang dilihatnya. Tuan Raja Iblis yang baru, apakah kamu siap? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Senior, kamu bisa mulai kapan saja? Suyun menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Kata orang tua itu. Begitu dia selesai berbicara, penjaga bayangan gemuk itu mulai bergerak. Dengan perut besar yang seperti bola, perlahan bergerak menuju Suyun. Kecepatannya sangat lambat, seperti siput yang merangkak. Suyun tidak berani mendekat, jadi dia membuang pedang bintang teratai dan menyerang. Pedang bintang teratai seputih salju langsung menabrak tubuh penjaga bayangan. Ujung pedang menembus tubuhnya, dan kemudian langsung melewati punggungnya. Namun, tubuh penjaga bayangan itu hanya bergetar sedikit. Itu tidak terpengaruh sama sekali, dan tubuhnya tidak meredup sama sekali saat terus bergerak maju. Mungkinkah dia kebal terhadap serangan? Suyun diam-diam terkejut. Melolong. Penjaga bayangan gemuk mengeluarkan suara aneh. Suyun mencabut pedang bintang teratai miliknya, melihat penjaga bayangan yang perlahan mendekat, jari tangan kirinya bergerak sedikit, diam-diam mengaktifkan seni manifestasi Yin Yang. Lingkaran fluktuasi spiritual diam-diam menyebar, dan tubuhnya telah membentuk wilayah spiritual yang hanya menjadi miliknya. Tetapi pada saat ini, penjaga bayangan yang mendekati Suyun tiba-tiba berhenti, tubuhnya yang sangat gemuk bergetar beberapa kali, dan kemudian sebuah adegan yang mengejutkan mata semua orang muncul. Beberapa celah merah ramping tiba-tiba muncul di perutnya yang bundar, dan kemudian seluruh perutnya tampak mekar seperti bunga, benar-benar terbuka seperti mulut besar. Suyun terkejut, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, bunga, itu sudah melilitnya dan menelannya utuh. Bunga, ditarik kembali, melilit Suyun, dan sekali lagi kembali ke perut bundar penjaga bayangan. Tapi Suyun saat ini sudah dimakan olehnya, dan bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan Imperial Battle Robe. Saya tidak memiliki pertahanan, saya juga tidak memiliki kewaspadaan. Saya hanya memakannya di perut saya. Anak muda saat ini benar-benar tidak dapat mempertahankan hati yang dingin. Jika saya sudah siap, bagaimana saya bisa jatuh cinta begitu dengan mudah? Hehehehe. Patung lelaki tua itu mengeluarkan tawa aneh. Wajahnya mengungkapkan ekspresi menyeramkan, sama sekali berbeda dari yang baik dan ramah yang dia miliki sebelumnya. Seolah-olah dia yang sekarang adalah dia yang sebenarnya. Garis pandang Suyun saat ini telah digantikan oleh kegelapan tanpa akhir. Saat penjaga bayangan gemuk itu membuka mulutnya dan menutupnya, kecepatannya sangat cepat. Bahkan seseorang seperti dia, yang bisa mengayunkan ribuan pedang dalam sekali tarikan nafas, tidak bisa bereaksi tepat waktu. Perut penjaga bayangan dipenuhi bau busuk, dan ada juga gelombang energi asam. Suyun tidak berani gegabuh, dan mengaktifkan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran. Dalam sekejap, perut penjaga bayangan itu membengkak. Jelas bahwa bahkan takut akan kekuatan ilahi ini. Melihat itu, Suyun segera berencana untuk menggunakan perlindungan dari kekuatan suci untuk menembus perut penjaga bayangan, tetapi tepat pada saat itu, cahaya redup tiba-tiba menyala, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi merah, suhu juga naik dengan gila-gilaan, sebuah sejumlah besar api naik di sekelilingnya. Ketika dia melihat perut penjaga bayangan itu lagi, dia menemukan bahwa perutnya telah berubah menjadi dinding kuali yang keras dan tebal. Pada saat ini, penjaga bayangan telah berubah menjadi kuali besar, berencana untuk langsung menyempurnakan Suyun. Jadi begitu, apakah ini ujian yang diberikan senior kepada junior ini? Anda ingin saya bergegas keluar dari kuali ini? Suyun melihat sekeliling dan bertanya dengan acuh tak acuh. Haha, tidak buruk. Raja Iblis Muda, selama kamu dapat keluar dari kuali yang dibentuk oleh roh burung bangau, kamu akan menyelesaikan ujianku. Aku akan memberimu pil ini yang secara khusus aku sempurnakan untukmu. Jika kamu tidak bisa menerobos, lebih baik jika kamu menyerah tepat waktu dan aku akan membiarkanmu keluar. Jika tidak, semakin banyak api pemolesan Iblis di dalam kuali terbakar, semakin banyak ia terbakar, semakin ia membakarmu sampai mati. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan saya. Saya tidak ingin memurnikan Raja Iblis dari sekte setan sejati menjadi pil. Jika itu masalahnya, saya akan menjadi pendosa dari sekte setan sejati. Suara lelaki tua itu keluar dari patung lagi. Suaranya terdengar seram. Menyerah. Senior, Anda tidak mengerti saya. Aku, Suyun, adalah orang yang tidak akan menyerah sampai dia mencapai sungai kuning. Suyun tertawa. Oh, apakah begitu Anda benar-benar memiliki temperamen yang keras kepala, maka Anda bisa tetap tinggal di dalam. Kuali Roh Heron saya tidak biasa, begitu Anda masuk. Tidak akan mudah untuk keluar. Patung lelaki tua itu tertawa. Oh. Suyun tidak gugup, dia melihat sekeliling, nyala api semakin membara, suhunya sudah melebihi pemahaman Suyun, bahkan dengan perlindungan dari Imperial Battle Robe, dia masih bisa merasakan panas terik yang ditimbulkan oleh amukan. Api. Imperial Battle Robe bisa melarutkan kekuatan yang dalam, tapi itu tidak bisa mengabaikan materi. Ini adalah kelemahan dari era Clear Sky Holy Robe. Dia menatap dinding kuali tidak jauh dari sana, menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan pedang hitamnya, dan bergegas mendekat. Dia mengabaikan api yang mengamuk seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia menginjak api yang mengamuk dan menabrak dinding kuali. Dong. Bila hitam itu berayun puluhan kali, menyebabkan kekuatannya berlipat ganda. Angin puyuh diangkat tinggi olehnya dan langsung menebas dinding kuali. Suara keras terdengar. Kuali itu bergetar hebat. Hem. Orang tua itu tampaknya terkejut. Orang ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Tidak. Tidak mudah bagi saya untuk menyempurnakan pil iblis, ini adalah harta karun yang bisa saya pamerkan. Jika saya membiarkan dia mengambilnya dengan mudah, lalu di mana saya akan meletakkan wajah lama saya di masa depan. Saat dia berpikir sendiri, dia meningkatkan nyala api di kuali. Suhu naik secara eksponensial, pernah melebihi suhu permukaan matahari. Namun. Dong. 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 Suara yang mengejutkan sepertinya tidak ada habisnya, satu demi satu. Penjaga bayangan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan tubuh bulatnya gemetar hebat. Patung lelaki tua itu terdiam. Sulit membayangkan betapa terkejutnya dia saat ini. Kekuatan orang ini sepertinya luar biasa. Retakan. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, retakan panjang, tipis, merah tua muncul di perut penjaga bayangan, dan suhu yang sangat tinggi keluar dari retakan itu. Senior, Egret Spirit Cauldron ini adalah harta yang bagus. Kamu harus segera mengambilnya kembali kalau-kalau aku menghancurkannya secara tidak sengaja. Saat itu, suara Suyun terdengar dari kuali. Ketika patung lelaki tua itu mendengar ini, dia bingung dan jengkel. Brat, jangan berpuas diri. Kualiku tidak begitu lemah. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah sendiri. Begitu dia mengatakan itu. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh makam kuno. Kuali Egret Spirit hancur berkeping-keping, dan nyala api yang mengerikan memercik ke segala arah seperti kembang api. Orang tua di patung itu tertegun. 860. Suyun perlahan berjalan keluar, ekspresinya tenang seperti sumur kuno. Saat ini, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Itu sangat ajaib. Ini, 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 bagaimana mungkin, dia benar-benar menghancurkan kuali roh Heronku dengan begitu mudah. Ini, ini tidak mungkin. Pada saat ini, suara dari patung lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Agar Suyun bisa datang ke sini, kekuatannya bukan masalah kecil, tapi dia tahu kekuatan kuali roh Bangau. Ini adalah kuali yang bahkan puncak kaisar roh tidak bisa dengan mudah pecah. Mungkinkah Suyun bisa datang ke sini? Yun sudah memiliki kultivasi dari spirit sage. Itu tidak benar, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, auranya jelas masih milik kaisar roh. Kuali senior tidak buruk, junior awalnya ingin menyimpannya untuk senior, tetapi karena senior mengatakan itu, junior hanya bisa menyetujui kata-kata senior dan keluar dari kuali. Jika junior telah menyinggung senior dengan cara apapun, saya harap senior tidak akan melakukannya. Tersinggung. Suyun berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Patung lelaki tua itu tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Kesadaran di dalam patung tidak sadar kembali untuk waktu yang lama. Hanya setelah beberapa lama dia berbicara. Kamu bocah, kamu cukup mengesankan. Senior terlalu baik. Bagus. Pria tua itu menghela nafas, karena kamu memecahkan kuali saya dengan mudah, maka sesuai dengan persyaratan, saya akan memberimu pil iblis ini. Saya harap kamu dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan pil ini. Saat suaranya jatuh, ki iblis pada patung lelaki tua itu mulai menguap, dan patung itu perlahan-lahan layu. Suyun menggenggam tangannya lagi seperti biasa. Terima kasih, senior. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua dari sekte iblis, jadi mengapa begitu sopan? Jika Anda mendapatkan pil ini, saya yakin masa depan sekte iblis akan makmur. Dia memuji dirinya sendiri dalam bentuk terselubung lagi. Suyun tidak bisa menahan ejekan di dalam hatinya. Meskipun lelaki tua ini tidak disukai, dia memiliki rasa kelucuan yang tidak bisa dijelaskan. Oh benar. Saat patung itu hendak menghilang, suara lelaki tua itu keluar dari patung itu sekali lagi. Suyun mengangkat kepalanya untuk melihat patung itu, tetapi lelaki tua itu berkata, kamu telah memperoleh warisan dari empat iblis besar, dan telah memperoleh manfaat dan hadiah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi untuk iblis yang tamak, ini masih jauh dari cukup. Anda tidak boleh melepaskan patung Great Demon yang tersisa, selain itu, ingat, Anda dapat memprioritaskan untuk mendapatkan patung Great Demon yang paling dalam, jika Anda mendapatkan warisan dari patung itu, tes-tes-tes, Anda akan dapat naik ke surga dalam satu langkah. Patung Terdalam Suyun mengerutkan kening, sebelumnya, sepertinya ada setan besar yang memberitahunya tentang patung penggarap setan, tetapi dia sepertinya mengatakan untuk tidak mengambil warisan patung setan besar, mengapa lelaki tua ini ingin dia mengambilnya. Kamu adalah raja iblis dari sekte iblisku, orang tua ini secara alami tidak akan menyakitimu. Iblis besar itu sangat istimewa, kamu harus mengingatnya dengan baik. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi mari kita berpisah di sini. Raja iblis muda, jika ada kesempatan di masa depan, ayo kita bertemu lagi. He he, saat itu, aku pasti akan memurnikan pil iblis yang akan mengejutkanmu. He 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 he. Lelaki tua itu tertawa sinis, namun tawanya perlahan melemah dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Kalimat terakhir lelaki tua itu menyebabkan kepala Suyun dipenuhi kabut. Patung setan besar di bagian terdalam. Patung siapa itu? Hal menakjubkan apa yang akan terjadi? Lupakan saja, apa gunanya berpikir begitu banyak? Masih banyak harta yang belum dia ambil, jadi dia memutuskan untuk mengambil harta dari patung lain terlebih dahulu. Suyun menghela nafas lega, dan segera mengeluarkan botol berisi pil iblis. Dia membuka botol dan menuangkan pil hitam pekat di dalamnya. Pil itu memiliki bau asin yang pekat, permukaannya hitam pekat, dan ada titik merah di tengahnya. Jejak setan kibocor keluar dari titik merah. Ini semua senior dari sekte setan sejati, jadi mereka mungkin tidak akan menyakiti siapapun. Suyun tidak ragu, dan langsung memasukkan pil iblis ke mulutnya. Gudong. Ketika devil pil masuk ke perutnya, efeknya segera mulai terlihat. Sejumlah besar kisetan naik dari perutnya, dan kemudian melalui pembuluh darahnya, dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Suyun telah menelan dragon abyss bed sebelumnya, dan tubuhnya telah diperkuat hingga tingkat yang sangat tinggi. Ketika kibocor yang dilepaskan oleh pil iblis mengalir ke seluruh tubuhnya, itu sebenarnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia duduk bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi. Ketika demoniki mengisi setiap bagian tubuhnya, dengan cepat menghilang, tidak meninggalkan jejak. Suyun merasa aneh, ketika dia dengan hati-hati menyelidiki ki iblis, dia menemukan bahwa itu telah menyatu ke dalam daging dan darahnya, benar-benar menjadi bagian dari tubuhnya, seperti meridian dan pembuluh darah, menutupi setiap bagian tubuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa nadi iblis yang dibentuk oleh ki iblis sebenarnya mengandung energi yang sangat menakutkan, energi ini sepertinya tersegel di dalam, mengeras di dalam meridian, dan tidak diketahui apa kegunaannya. Pil iblis dicerna dengan sangat cepat, tetapi bahkan setelah benar-benar hancur, kekuatan Suyun tidak meningkat, kultifasinya juga tidak meningkat. Untuk apa sebenarnya pil ini? Apakah itu tidak berguna sama sekali? Memikirkan bahwa lelaki tua itu sangat membual. Dengan rasa ragu yang kuat, ia terus mengamati perubahan pada tubuhnya. Namun, selain vena iblis, masih belum ada perubahan. Mungkinkah manfaat pil iblis ini adalah meridian yang dibentuk oleh ki iblis? Dia memikirkannya lagi dan lagi, lalu diam-diam mengangkat sedikit ki yang dalam dan bergerak lebih dekat ke nadi iblis. Dengan vena iblis disegel, hampir tidak mungkin untuk melihat komposisi energi di dalamnya, jadi dia hanya bisa menggunakan ki yang dalam untuk merangsangnya dan melihat apa efeknya. Jika ki yang dalam tidak berguna, maka Suyun tidak akan mengatakan apa-apa. Dia sudah mulai curiga bahwa devil pil sebenarnya tidak berguna, dan semuanya adalah hasil dari penipuan orang tua itu. Namun, saat Suyun mendekati salah satu urat setan di tubuhnya, warna urat setan tiba-tiba berubah dari putih ke abu-abuan menjadi hitam pekat. Ki yang dalam dan nadi iblis bersentuhan sepenuhnya. Mendesis. Untayan ki yang dalam yang menyentuh nadi iblis itu seperti selembar kertas yang telah dinyalakan, langsung menelan ki iblis, dan kemudian dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, vena iblis tiba-tiba menjadi gelisah, mereka seperti mesin yang telah dialir listrik, mereka mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi, gelombang energi meledak keluar dari vena iblis, tubuh Suyun bergetar beberapa kali, darah di tubuhnya seketika direbus, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan mendalam yang mengerikan menghantam inti roh di tubuhnya. Kultifasinya melonjak. Suyun tertegun. Tubuhnya panas trik. Kekuatan mengalir keluar dari vena iblis seperti mata air, mereka seperti kimeridian kedua di tubuh Suyun, dengan gila-gilaan mentransfer kekuatan yang dalam padanya. Kekuatannya telah meningkat entah berapa kali, Suyun secara kasar memperkirakan bahwa kekuatannya saat ini mungkin telah melangkah ke level spirit sage. Sage roh. Apakah dalam sekejap ini, Suyun melihat ke dalam dengan bingung. Pil iblis ini benar-benar memiliki efek seperti itu, memungkinkan dia untuk langsung masuk ke alam roh sage. Ini terlalu menakutkan. Tunggu sebentar. Suyun sepertinya telah melihat sesuatu, dan wajahnya yang bingung segera sadar kembali. Saat urat setan di tubuhnya menyalurkan energi ke dalam tubuhnya, warnanya juga mulai redup, seolah-olah ada batas waktu energi di dalamnya. Mungkinkah vena iblis hanya memberinya kekuatan sementara dan bukan peningkatan permanen? Memikirkan hal itu, dia melepaskan sedikit ki yang dalam dan memeriksa vena iblis lagi. Ketika ki yang dalam menyentuh vena iblis, energi yang dilepaskan oleh vena iblis segera mundur kembali ke vena iblis seperti gelombang surut. Kekuatan Suyun langsung turun drastis, kembali ke keadaan sebelumnya. Benar-benar seperti itu. Suyun tiba-tiba mengerti. Sepertinya pembuluh darah iblis yang dibentuk oleh pil iblis meningkatkan kekuatanku sampai batas tertentu, tapi aku bertanya-tanya seberapa banyak itu meningkatkan kekuatanku. Jika aku bisa melatih pembuluh darah iblis, dan jika aku mengolahnya ke tingkat yang lebih tebal, akankah itu semakin meningkatkan kekuatanku? Suyun diam-diam berpikir. Lupakan saja, saya pasti akan mengerti di masa depan. Tidak ada gunanya terlalu memikirkannya sekarang. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengatur pikirannya, dan terus maju. Makam kuno itu sangat besar, patung yang pernah dia hubungi sebelumnya adalah bagian depan, dan patung berikutnya ada di tengah. Di antaranya, dia harus melewati rel kereta api yang panjang. Jalan ini seluruhnya terbuat dari hitam. Besi yang dalam, dan besi yang dalam ditutupi dengan sejumlah besar relief penggarap setan. Saat Suyun mendekati jalan, relief di jalan langsung hidup. Mereka anehnya memisahkan diri dari jalan utama dan berdiri. Mereka terbagi menjadi dua kelompok di kiri dan kanan, berdiri di kedua sisi jalan dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Suyun diam-diam memegang pedang bintang teratai, melihat bahwa mereka tidak memiliki permusuhan, dia dengan hati-hati maju ke depan. Saat melewati jalan utama, pemandangan yang masuk ke matanya langsung membuatnya tercengang. Namun, di ujung jalan, ada ruang kosong yang sangat besar, dan di ruang kosong ini, ada lebih dari seratus patung. Ini semua adalah patung dari Great Demons. Mata Suyun linglung saat dia bergumam. Beberapa dari sebelumnya telah membuatnya dipenuhi dengan kekaguman, dan kemungkinan mereka semua adalah sosok yang luar biasa. Namun, sebenarnya ada begitu banyak patung di sini. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh sekte iblis sejati? Bagaimana mungkin ada begitu banyak tiran? Salah satu dari mereka akan menjadi eksistensi yang luar biasa jika ditempatkan di luar. Harus diketahui bahwa yang diperjuangkan Suyun saat ini hanyalah seutas kesadaran mereka. Apakah dia benar-benar harus menyelesaikan cobaan mereka satu persatu dan mendapatkan warisan mereka? Apa yang akan terjadi jika dia mendapatkan semuanya? Dia tidak berani membayangkannya lagi. Kamu di sini, Raja Iblis yang baru. Saat ini, sebuah suara datang dari patung di bagian paling depan. Seperti yang bisa kamu lihat, semua patung di sini adalah patung setan besar dari sekte iblis sejati. Setiap patung memiliki kekayaan yang mereka tinggalkan. Jika kamu ingin mendapatkan harta mereka, kamu harus menyelesaikan ujian mereka. Jika kamu adalah sudah takut dan lelah, kamu bisa segera kembali dan meninggalkan makam kuno itu. Suaranya tidak ramah, melainkan sedikit peringatan. Kata-kata inilah yang menarik Suyun kembali dari kebingungannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sedikit kegilaan merembes keluar dari matanya. Dengan begitu banyak harta iblis yang luar biasa, katakan padaku, jika semuanya ada di tangan satu orang, kekayaan macam apa yang akan dimiliki orang itu? Arogan. Ini benar-benar sombong. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh sekte setan sejati yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di sini. Sepertinya ambisi Raja Iblis ini tidak kecil. Ayo, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kata patung setan besar. Terima kasih telah menonton!